Pandemi COVID-19 menuntut masyarakat lebih jeli dalam melihat peluang untuk berwira usaha. Di Temanggung, Jawa Tengah, sebuah kelompok tani sukses membudidayakan ikan patin dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Bahkan usaha budidaya ikan air tawar itu kini menjadi populer di kalangan masyarakat. Kelompok tani di Desa Kecamatan Pring Surat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, kini memilih berwira usaha budidaya ikan patin. Selain waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan modal yang terjangkau, pangsa pasar untuk ikan patin ini juga sangat luas, yakni di Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, karena kaya akan kandungan nutrisi. Sardi, pembudidaya ikan patin, warga Dusun Boyeng, Desa Klepuk, Kecamatan Pring Surat, mengaku permintaan ikan patin dari para konsumen sangat tinggi. Rata-rata per bulan, kelompok tani ini bisa menjual hingga 2 ton dengan harga 24 ribu per kilo. Alhasil, dengan budidaya ikan patin ini, omset mendapatkan per bulannya lebih dari 15 juta rupiah. Kalau satu kolam, kalau kita misalkan kita tebar 4 ribu kekot, itu kan kita minim per kilonya bisa maximal 4 kital setengah atau 5 kital. Per kilonya padahal berapa? Per kilonya itu isinya 1 kilo bisa 6, bisa 7. Bahkan kalau kita lebih, lebih untuk panjangnya waktu, kita bisa menghasilkan 1 kilo bisa 5 atau 40. Melihat peluang usaha ikan patin yang sangat menyajikan tersebut, DPRD Temanggung terus mendorong produksi budidaya ikan air tawar di masyarakat, karena gairah masyarakat untuk melakukan usaha budidaya menunjukkan nilai strategis dari perikanan budidaya sebagai pemasok kebutuhan pangan masyarakat berbasis ikan dan penggerak ekonomi nasional. Kami melihat dari sisi ekonomi, untuk kegiatan ini luar biasa, di era pandemi seperti ini, di era beberapa pembatasan kegiatan masyarakat, yang tentunya ini berkorelasi dengan kondisi perekonomian margar dan masyarakat, ternyata kelompok tani ini mampu mendapatkan hasil lebih dari hasil kegiatan kewirausahaannya, yaitu dengan budidaya ikan patin. DPRD Kabupaten Temanggung mengimbau kepada masyarakat yang berwirausaha budidaya ikan air tawar hendaknya menerapkan praktik budidaya yang memiliki ekonomi tinggi. Karena pandemi COVID-19 ini menuntut masyarakat lebih jeli melihat peluang untuk berwirausaha guna meningkatkan pendapatan.